Halo, jumpa lagi dengan saya Franco Baresi Di video kali ini saya mau unboxing guys Nah, unboxing sekaligus juga ya, review lah Nampak sedikit gitu ya Nah, baratnya mau saya unboxing ini Ini masuk dalam kategori sebenernya adalah Acessories handphone ya Masuk acessories handphone atau acessories audio lah Bisa dibilang gitu, audio acessories lah Tapi audio acessories ini Khusus buat handphone sepertinya, kenapa? Karena dia memakai koneksi bluetooth ya Nama alatnya adalah Nama barangnya I7S TWS Wireless Headset Stereo Mungkin 4.0 nya ini Versi bluetoothnya 4.2, 4.0, earphone Jadi seri nya yang I7S Jadi Ini sebenarnya copycat guys Ini KW barang KW, barang KW dari Airpods sebenarnya, seperti itu kan ada I7, I9, I12 Kalau ngasih saya nggak tahu ya Karena saya bukan pemakai Pemakai produk-produk Apple Yang pasti ini Earphone Airpods KW yang bisa dipastikan Nah ini murah Jadi saya punya beberapa wireless earphone ya Saya udah pernah review juga di Channel ini ya video-video nya Nah yang kemarin yang terakhir saya beli itu Jadi ilang satu guys Jadi saya pakai Kan saya pakai di jalan gitu ya Terus saya mungkin agak Geser-geser karena Ya gerak-gerak gitu kan Terus saya nggak nyadar kalau sudah nyampe rumah loh Yang satu lepas gitu, udah nggak ada Jadi tinggal satu Terus saya mau beli lagi nih Teman yang saya beli ini udah yang merah-merah aja Saya mau beli yang agak mahal dan bermerah Saya jadi gimana ya Maksudnya aku hilang sayang gitu loh Kalau misalnya memang mau yang beli yang mahal Yang lain kali saya nggak bakal pakai di luar guys Saya pasti pakai di rumah aja Nggak mau pakai-pakai untuk yang Gator mobile Di mana kesana kemarin kamu Jadi kalau untuk yang Kesana kemarin saya pakai ini aja dah Seperti ini produknya Ya I7S TWS Ya putih Ya merknya nggak ada guys ya Karena emang OM Tapi Ya jangan salah loh guys Barang-barang ini laku keras guys Iya karena murah Kedua juga performanya bisa dibilang lumayan katanya Jadi Saya juga pernah lagi nih Saya juga pernah punya kayak gini Ini udah lama Lama banget Awal-awal barang-barang KW baru keluar Saya beli Sama guys Saya naik kereta Pakai Nampil rumah Hilang juga Jadi saya beli yang KW di luar pertama Terus beli yang menurut-menurut Terus beli yang kemarin saya review Baru beli KW lagi Udah biar endah Jadi kalau hilang kenapa-napa Ya buru amat Namanya juga murahan gitu ya Dan ini Ya kan guys ya Bisa dilihat ya Ini banget ya Apa sih kayak Ya tiruan banget lah gitu Bisa Ini bisa Apa sih Ini kayaknya Harusnya bluetooth sih guys Ini bukan wireless ya Ini bluetooth ya Bisa sebagai mic juga Kalau nggak salah Bisa buat nelpon Tapi saya belum pernah pakai ini Buat nelpon Atau Rekaman gitu Jadi ini cuma buat denger musik Ya Nonton video dan sebagainya Oke Yang pasti buat denger audio aja lah Made in China segala macem Kadang-kadang saya dilihat Ya Tuh KW banget ya Saya nggak tahu harga aslinya berapa ya Kalau yang Airpods ya Mungkin jutaan pasti ya Made in China Compatible dengan iOS Dengan Android Terus apa lagi yang perlu dilihat Frekuensi ya segala macem Gak masalahnya Baterainya Baterainya tuh 950 mAh 65 sampai 950 Nah Jadi nggak ngerti Kita lihat aja Oke Seperti penampakannya tuh Dalamnya ada kabel dulu guys Saya disambut oleh kabel Kabelnya ini adalah kabel Kabel USB Micro Eh Ya nggak sih Ya Nah Saya pernah juga Ya saya bilang itu Saya punya KW yang awal Ya KW yang awal itu Dia nggak pakai Apa Nggak pakai Micro USB Dia makanya Lightning Cable Jadi yang kabel buat nge-charge Untuk Untuk iPhone gitu Yang ini Micro USB ya Jadi standar Yang ini ke charger Yang ini ke Earphone Saya bilang Airpods lo ya nggak sih Ya udah Ke Airpods KWnya Oke Kita lihat lagi Untuk Oh Oke Gede guys Lalu saya punya juga Nggak segede ini Ya cakep Cakep Tuh 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 ya Bawah Ya Modelnya Tuh saya putar-putar dah Tuh Set Ya Tuh Ini buat nge-charge-nya Ya Kita buka Oh mantep guys Ada powernya Oh ada powernya guys Powernya Gede juga guys Ternyata gede guys Gede 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 Tuh Oke Kita coba sebentar ya Oke ya Ini udah saya siapin Coba saya mau nyalain lagi guys Ini agak kurang ngerti ya Saya Masukin naik ke tempatnya semula ya Tuh Masukin ke tempatnya semula Ini gimana sih Gini gak sih Hehehe Gue senjeng aja Ini yang kanan mana yang Kiri mana sih Enggak keliatan guys Iya sih bener ya Ini pasti yang kanan ini ya Tuh Tapi yang naruh disininya Begini berarti ya Gini doang Coba Sama ini guys Oh iya gini doang guys Sudah ya oke ya kita coba saya coba tuh saya keluarin dia udah ngasih nyala ya sudah lampu lampunya tuh plaflip plaflip saya pasang dulu disini satu lagi disini ya dia udah ngomong tuh ada suara power on gitu ya nah ini saya coba konekin dengan HP saya guys ya ya saya nyalain dulu bluetoothnya ya bluetooth handphone saya tapi saya mau tes untuk apa ya kayaknya sih denger apa denger musik sama itu aja lah ya sama apa itu nganya sebelah sini kita ke mode setting sudah nggak oh udah nih guys i7s tws saya konekin pairing connected udah bunyi connected nah tadi kalau saya denger dia udah stereo guys jadi artinya udah udah connect dua-duanya ya jadi dua-duanya udah balance udah connect coba saya tes untuk ini dulu ya guys ya untuk YouTube-an ya YouTube-an eh oke YouTube-an kita YouTube-an YouTube ya nonton YouTube ya nah saya ngetesnya yang untuk non-copyright sound ya NCS itu biasa no copyright sound apa no copyright sound oh no copyright music sorry no copyright music ya no copyright sound saya klik kita tes dulu ya bang yang detail bang tes ya udah coba aja namanya bareng KW ada iklannya guys hahaha oke nanti lalu ada iklannya kita skip untuk denger iklannya sih oke ya nggak denger suara iklannya jelas nah nih musiknya udah mulai ya musiknya udah mulai ini saya volumenya sekitar 60% ya 60% ya 65% lah ya saya pause dulu saya pause dulu guys sorry nih guys sorry banget nih guys hahaha untuk balance berasa tapi untuk bass kurang guys sangat-sangat kurang tapi saya nggak tahu apa karena memang ini on-ear ya yaitu on-ear modelnya on-ear gini jadi nggak nyolok kedalam kalau nyolok kedalam mungkin akan lebih berasa bassnya seperti yang saya pernah review sebelumnya ya jujur kalau yang ini bassnya nggak berasa guys apa karena saya mungkin baru pakai yang kayak begini sebelumnya cuman saya pakai yang in-ear ya jadi sangat jauh berbeda terasa bassnya ya coba lagi lanjut ya coba ya kalau untuk low mid end oke untuk volume juga oke guys untuk volume ini cuma 65% ini udah cukup besar ya volumenya saya nggak bakal kuat kalau misalnya volumenya sampai 100% ini ini saya kurangin lagi tuh mana tadi nah segini nih 50% lah kira-kira tuh ya coba kita cek tadi begitu saya nyalain itu udah udah connect tadi biasanya kalau misalnya untuk Android terbaru dia begitu connect itu ada kelihatan berapa persen baterai ini gitu ya tapi saya tadi nggak ngeliat ya ketika kita baru pertama kali pakai ini ini sudah terisi berapa persen baterainya karena kan dia rechargeable ya oke lah cukup ya kalau menurut saya ini rekamanet nggak ya rekamanet lah guys untuk harga kayak begini harga kok ngasih cuma yang ini apa 35 ribu guys cuma 30 ribuan aja udah dapet wireless earphone-nya gila ya murah banget dibanding kita mesti beli yang high-end kayak merek-merek apa sih Xiaomi dan sebagainya atau mungkin GGL gitu ya harga juta-jutaan ya kalau untuk kebutuhan jujur ini udah cukup ya lu ngapain sih pengen denger musik ya kan main game apa kita nggak usah lah nggak usah tes main game kalau main game saya jamin pasti ada delay sedikit nggak mungkin earphone KW lo mau ngarep latency-nya ya apa delay-nya nggak ada sama sekali nggak mungkin pasti ada sedikit paling nggak untuk beberapa game ya jadi kalau untuk ekspektasi untuk harga segini ini sangat-sangat cukup ya di luar ekspektasi kalau menurut saya 30 ribuan tapi kalau untuk quality ya pasti lo apa audio feel apa enggak ya ini nggak cocok buat lo gitu ya tapi ya pasti untuk sekedar kerja sekedar benar-benar musik sekedar nonton film ya cukup lah guys-nya nggak nggak perlu ini banget lah gitu untuk main game cukup nggak cukup secara-cara cukup ya balik lagi saya bilang kalau kita bukan gamer sejati bukan gamer perusahaan cukup lagi gini-gini aja lah ngapain sih ya kan dan ukurannya jujur ini agak sedikit gede saya juga agak kaget ya dulu saya pernah beli yang KW saya bilang awal-awal banget nggak segede ini guys kecil ya mungkin setengahnya ini ya ini cukup gede yang menurut saya terlihat jelas ya kalau pakai gitu kalau untuk begini-gini ya pasti ini aman-aman aja tapi balik lagi ketika lo saya pakai di kereta yang di dalam KRL yang padet hati-hati kayak saya saya nggak sarankan pakai smartphone kayak gini untuk tempat-tempat yang keramai ya di luar saya nggak sarankan yang penting kan di rumah lah gitu karena nanti kalau hilang ribet harusannya ya pasti kalau mau di tempat keramaian saya harus sarankan pakai yang kabel aja ya handphone kantongin ya atau ya boleh sih pakai kayak gini cuman ya makanya murah-murah aja kalau misalnya hilang nggak apa-apa oke sekian dari saya ya jangan lupa like video ini subscribe channel saya supaya saya bisa subscribe kita tukar-tukar konten kemudian komentar juga boleh Bang ada earphone yang murah oke silahkan tapi saya jamin kalau yang murah pasti KW dan nggak ada merek kayak gini guys om ya share juga boleh video ini ya tetap jaga kesehatan serta kalau 5M tetap jalankan tetap berdoa tetap selangat semoga korona segera berlalu sampai ketemu lagi dadah